Macet di pagi hari bukan pemandangan baru lagi di ruas Tol Jagorawi. Banyaknya warga yang bermukim di kawasan Cibubur dan beraktivitas di Jakarta jadi penyebabnya. Untuk mengatasinya, pengaturan genjil genap untuk kendaraan pribadi akan diterapkan di gerbang Tol Cibubur 2 arah Jakarta. Karena biasanya, volume kendaraan yang menuju Jakarta melalui gerbang Tol Cibubur 2 pada pukul 6-9 pagi mencapai 7.000 kendaraan. Padahal kapasitasnya hanya 3.000 kendaraan. Kami hadir dengan dua paket kebijakan. Yang pertama adalah lajur khusus untuk bus. Memang kita ingin memindahkan shifting dari pengguna mobil pribadi ke angkutan bus. Nah, kebijakan yang kedua adalah karena dari Cibubur ke Racawang, visi resu sudah lebih dari 101, terpaksa kami harus melakukan kebijakan sistem ganjil genap di pintu tong Cibubur 2. Nantinya, para pengguna mobil pribadi bisa beralih gunakan bus Transjabudetabek Premium yang beroperasi dari 5 perumahan. Yaitu Citra Grand, Legenda Wisata, Midland Transjogi, Cibubur Residence, dan Cibubur Country. Untuk permulaan telah disiapkan 20 bus dengan tujuan TBC Matupang, Kelapa Gading, dan Sudirman. Tarifnya antara 20 sampai 25 ribu rupiah. Armada bus akan ditambah jika jumlah penumpang meningkat. Namun, hadirnya bus Transjabudetabek Premium belum jadi solusi bagi sejumlah warga yang sehari-hari gunakan kendaraan pribadi dari Cibubur ke Jakarta. Mungkin sih untuk sementara waktu mungkin beralih, tapi nggak tahu ke belakangnya dia yang biasanya. Mungkin kan namanya orang ada yang pengen dia pakai kendaraan nanti dari kantor kemana, atau selesai pulang mau pergi kemana gitu kan. Sosialisasi sistem ganjil-genap kendaraan dimulai dari hari Kamis kemarin dengan memasang sepanduk di pintu masuk tol Tangerang 2 ke Bonanas, kota Tangerang. Uji coba akan dilakukan mulai Senin 16 April di dua pintu tol Tangerang menuju Jakarta. Yakni pintu tol kunciran 2 dan Tangerang 2 mulai pukul 6 sampai 9 pagi dan berlaku pada hari Senin sampai Jumat. Nantinya petugas gabungan akan disiagakan di pintu masuk tol dan jalan alternatif. Ada tiga pilihan. Pertama adalah tentu saja boleh melewati di ruas itu, di luar jam itu. Bisa mendahului, bisa setelah jam 9. Kemudian yang kedua, bisa memilih rote atau memilih gate, memilih pintu yang lain selain pintu-pintu tersebut tadi. Atau memilih arteri. Polri mengklaim sistem ganjil genap dapat menurunkan angka kemacetan sebesar 47 persen. Selain ganjil genap, turut dilakukan pembatasan truk untuk golongan 3, 4, dan 5 melintasi ruas tol Tangerang, Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih sudah menonton!